Ketika-teki masa depan Cristiano Ronaldo akhirnya terjawab. Menggabintang asal Portugal itu tetap bertahan di Manchester United, setidaknya hingga bursa transfer Januari mendatang. Berikut ulasannya yang telah kami rangkum dalam Ulas Sport. Keinginannya untuk meninggalkan setan merah dan bergabung dengan klub yang bisa membuatnya tetap bermain di Liga Champions tidak terwujud. Mantan bintang Real Madrid dan Juventus itu tidak menemukan jalan keluar hingga bursa transfer musim panas ditutup pada Kamis, 1 September 2022. Pada hari terakhir jendela transfer, pemain berusia 37 tahun tidak sibuk menyelesaikan kepindahannya. Melainkan turut serta rompongan Manchester United bertandang ke Leicester City. Ronaldo yang akhirnya bertahan di Old Trafford dipastikan bakal melewatkan pertandingan Liga Champions. Di mana dia selalu tampil di kejuaraan bergengsi Eropa itu dalam 18 tahun terakhir. Sebagai gantinya, Kapten Timas Portugal itu akan berlarga di Liga Eropa karena Manchester United yang finish di urutan ke-6 Liga Inggris musim lalu. Ronaldo tentu tak menyangka kepindahannya ke Manchester United pada musim panas 2021 lalu akan membuatnya absen dari Liga Champions musim ini. Ketika itu, dia pindah secara sensasional dari Juventus kembali ke Old Trafford dengan kontrak 2 tahun disertai opsi 1 tahun. Setan merah dibawa oleh Gunnar Solskjaer ketika itu. Diprediksi bakal menjadi pesaing gelar juara Liga Inggris musim 2020-2021 setelah finish di urutan kedua musim sebelumnya. Namun, dalam perjalanannya, United jauh dari harapan itu. Solskjaer dipecat pada November karena performa buruk Manchester United. Kekalahan kandang 0-5 dari Liverpool menjadi salah satu pemicu. Awal kepercayaan terhadap pelatih Norwegia itu merosok yang berakhir dengan pemecatannya. Ralf Rangnick kemudian ditunjuk sebagai pelatih sementara sebelum klub mendapatkan pengganti Solskjaer secara permanen. Pelatih Jerman itu gagal membawa United kolos ke Liga Champions dengan hanya finish di urutan ke-6. Ya itulah ulasan dari sang mega bintang Ronaldo yang tetap bertahan di Manchester United. Bagaimana menurutku atas Ronaldo yang tetap setia di Manchester United? Berikan komentarmu. Terima kasih telah menonton!